Intro Ya Pemirsa, DLH Kota Surabaya mencatat masih ada 8.000 warga kota pahlawan yang belum memiliki jaman sendiri di rumahnya. Dan rata-rata mereka ini yang bermukim di kawasan bantaran sungai. Sebenarnya apa permasalahannya sehingga angka ini bisa begitu besar? Padahal kota Surabaya ini telah memiliki perwali nomor 32 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembuatan jamban di kota Surabaya. Itulah yang akan kami bahas untuk Anda dalam dialog titik tengah spesial untuk edisi kali ini. Termasuk juga bagaimana komitmen pemerintah kota Surabaya bersama DPRD kota Surabaya untuk mempercepat fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat di kota Surabaya. Kami akan bahas sesaat lagi. Pembangunan jamban salah satunya dilakukan pemerintah kota Surabaya di rumah Warsito, warga kurang mampu yang tinggal di kawasan Jalan Dharma Husada Dalam. Sebagai buruh serabutan, Warsito mengaku penghasilan yang diperolehnya tidak menentu, sehingga ia tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki jamban di rumahnya yang sudah rusak. Bahkan untuk buang air besar, ia terpaksa mencari toilet umum. Melalui program jambanisasi Pemkot Surabaya, sekarang Warsito tidak perlu lagi mencari toilet umum untuk buang air besar. Saya bersyukur karena bisa dapat membantu rakyat kecil yang pas-pasan. Mereka akan seterusnya bisa berjalan-jalan, bisa terus sukses. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutaryono mengatakan, sejauh ini pihak Pemkot Surabaya sudah melakukan pembangunan jamban untuk membantu warga yang kurang mampu. Tahun 2022 itu ada 300 dan sudah diselesaikan dengan baik, tahun 2023 itu ada sekitar 8.000 proyek jambanisasi yang sudah disahkan dalam ABD Kota Surabaya tahun 2023. Disahkan tanggal 10 September tahun 2022 yang lalu. Sepanjang tahun 2022, Pemkot Surabaya sudah membangun sebanyak 300 jamban bagi warga kurang mampu. Pada tahun 2023 mendatang, Pemkot Surabaya memproyeksikan kembali pembangunan 8.000 jamban yang anggarannya sudah disahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV Bangun jamban warga tidak mampu, itulah pembahasan kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial untuk edisi hari ini. Sudah hadir di Studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Adi Sutaryono yang merupakan Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Kabar baik Pak? Apar baik dong. Sehat ya Pak? Karena kita membahas hal yang penting tentunya untuk masyarakat Surabaya, bagaimana kita bisa memberikan sanitas yang layak. Oke, seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi Pak, ternyata masih ada 8.000 warga Kota Surabaya dari catatan DLH yang belum memiliki jamban sendiri. Tentu ini berpotensi ada warga yang buang air besar sembarangan atau BABS ya Pak ya. Nah ini Bapak sendiri melihatnya, kenapa angka ini bisa begitu besar Pak? Ada 8.000 yang belum? Itu plotting anggaran ya, untuk pembuatan 8.000 jamban. Ada komitmen dari pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD untuk segera mengatasi kebutuhan-kebutuhan dasar di masyarakat. Sehingga warga masyarakat yang tidak mampu itu tidak kesulitan untuk buang hajat gitu ya. Nah kemudian tidak selalu harus di bantaran sungai, saya koreksi ya, tapi bisa di, pokoknya di pemungkaman wadat ya. Dan syaratnya harus warga Surabaya atau berdomisili di Surabaya. Dibuktikan dengan kartu TANANGGUT, eh, kartu KTP atau KK. Kemudian dia warga yang tidak mampu. Nah kenapa kok seperti, kok cukup banyak baru kemudian diketahui bahwa antrian untuk pembuatan jamban ini cukup banyak ketika diserap dari warga masyarakat. Bisa di Unsuran-unsuran itu bisa diterima Dari RT, RW, dari Pia Akuran Pia Kecamatan, dan warga masyarakat Yang lainnya, sehingga Di tahun 2023 Itu Jambanisasi itu naik Berlipat-lipat kali Kalau di tahun 2022 ini Ada 300 unit jamban yang diperbaiki Nanti di tahun 2023 Itu 8.000 jamban Oke, sebelum nanti kita akan Lebih banyak membahas dengan target-target Khususnya di tahun 2023 Kalau kita melihat situasi saat ini Rata-rata yang tidak memiliki jamban ini Masalahnya apa Pak? Karena memang kurang mampu Masalahnya karena space rumahnya Karena sempit Dan kemudian Tadi khusus di pacar kembang ini Saya Tanya kan Kalau selama ini air besarnya di mana? Bisa di tangga, bisa di Tempat ibadah, dan sebagainya itu Numpang ya Pak? Iya, berbulan-bulan Bertahun-tahun Kemudian menunggu ada Ada Projek atau program jambanisasi ini Dan Bapak itu, Pak Warsita itu terjaring Sebagai salah satu warga yang patut mendapatkan Pembangunan jamban Oke Sehingga space rumahnya yang kecil itu kemudian harus Dibuatkan jamban disitu Ada Ada pembuatan safety tank Kemudian resapan airnya Kemudian ada Pembuatan Tempat untuk jongkok Tapi kalau syukurnya Begitu ya Kalau mereka masih bisa menumpang Ketempat ibadah Atau toilet umum di sekitarnya Itu masih oke ya Pak Biasanya di kampung-kampung ya ada Sekitar itu Kalau yang di bantaran sungai Ini terkadang kan ada potensi Mereka sembarangan Ini anggapan Bapak seperti ya Bapak? Iya Salah satu tujuannya memang Untuk menekan Beban pencemaran Di Saruan air Kemudian di Sungai Kemudian di Lingkungan-lingkungan Sehingga Kita berharap Dengan Peningkatan Jamanisasi ini Maka potensi Pencemaran Dilingkungan Dan kemudian Saruan air Dan juga sungai Itu akan semakin Berkurang Oke dan itu nanti Kaitannya juga dengan Kesehatan ya Pak Oke sebenarnya kita punya Perwali nomor 32 Tahun 2020 Sudah diperbarui Nanti kita akan bahas Masalahnya apa gitu ya Sehingga ini masih terjadi Kita akan bahas Usai jeda Tetaplah bersama kami Di Dialog Titik Tengah Spesial Dipersembahkan oleh Anda kembali di Dialog Titik Tengah Spesial Saya bersama Pak Adi Sutariwono Ketua DPRD Kota Surabaya Masih membahas terkait dengan Bangun jamban warga Tidak mampu Tadi sudah disampaikan Begitu ya oleh Pak Adi Ada beberapa masalah Termasuk Lahannya yang terbatas Itu tadi ya Pak ya Oke selanjutnya kita punya Peraturan Wali Kota Sebenarnya nomor 32 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Perwali nomor 14 Tahun 2019 Apakah ini tidak cukup kuat Untuk meng-cover Sebenarnya bagaimana Kemudian kita bisa menjangkau Masyarakat agar mereka Bisa memiliki jaman yang layak Ya Perwali yang Tahun 2032 Tahun 2020 Itu sudah diubah Dalam Perwali nomor 115 Tahun 2022 Sarat-saratnya lebih mudah Di Perwali ini Asalkan Asalkan warga yang tidak mampu Dan kemudian memiliki Kartu keluarga Warga Surabaya Atau surat keterangan domisili Oke Nah sebelumnya Di Perwali sebelumnya Harus ada surat tanah Ada penyataan Tidak tanahnya Ada dalam sengketa Dan kemudian Ada sasar yang lain Sehingga ketika Misalkan ada program itu Mereka Lalu tidak bisa terjaring Oke Berarti memang Saratnya itu yang mempersulit Saratnya dipermudah Oke sekarang dipermudah Begitu ya Setelah sebelumnya Bisa dikatakan Sedikit sulit Begitu ya Pak Apa kemudian yang membuat DPRD bersama pemerintah Oke sepertinya Sarat-sarat ini harus dipermudah Ya nawetunya Itu adalah untuk Membantu masyarakat Membantu masyarakat Surabaya Yang kebetulan Kondisinya Mereka lagi Tidak mampu Kemudian sangat Membutuhkan Soal itu Sehingga harus dilayani Oke Dan kebetulan juga Di tahun 2023 APBD Kota Surabaya Menaik Ada kenaikan Cukup drastis 600 miliar Oke Untuk kemampuan belanjanya Sehingga dibagi Berbagai sektor Oke Nanti kita alokasinya Seperti apa Tapi kalau kita melihat Saratnya lebih mudah sekarang Untuk kepemilikan Lahan tadi Tidak diperlukan lagi Apakah ini tidak Menimbulkan permasalahan Nantinya Pak Yang Itu kan kekuatan dasar Yang penting Itu ditempatkan oleh Warga masyarakat Dan kemudian Berbekal dengan Surat Ada KTP 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 Oke Sehingga Landasan hukum ini Cukup nantinya Jika ditemui Ada masalah Begitu ya Pak Oke Untuk alokasi anggaran Tadi Bapak sudah menyinggung Ada kenaikan Nah untuk porsinya Untuk jamanisasi Percepatan jamanisasi Ini berapa Pak Sekarang Satu jaman itu Rata-rata Biayanya sekitar 4.400.000 Oke Sekarang Dikalikan 8.000 Sebelumnya Hanya 300 Kemudian Ada Kenaikan Berlipat-lipat itu Nah kita ini Dengan kekuatan Belanja yang cukup Ada penambahan itu Kemudian kita Distribusikan Ke berbagai sektor Ke berbagai kebutuhan Masyarakat Termasuk Penanggulangan Kemiskinan Termasuk Penanggulangan Pemukiman kumuh Termasuk Penanganan Berbagai problem Masyarakat Terutama Di lapisan bawah Dan kemudian Yang tinggal Di rumah-rumah kumuh Atau padat penduduk Nah salah satu Selain jamban Kemudian ada juga Perbaikan rumah Tidak layak Humi Itu pun juga Kita tingkatkan Dari sekitar 800 rumah Kemudian menjadi 3.500 Oke Jadi memang Dana untuk Sejahteraan masyarakat Ini bisa dikatakan Meningkat Kemudian Ada peraturan Pemerintah Untuk 40% Dari belanja Barang dan jasa Itu Harus dialokasikan Untuk Sektor Rumikam Termasuk Jambanisasi ini Ini yang Mengerjakan oleh Warga masyarakat Dan kemudian Pemerintah kota Membelikan Barang-barang Sarana-prasarana Untuk pembangunan Jamban itu Oke Nah untuk 8.000 yang Tahun ini Akan dibangun Di 2023 ya Pak Ini bagaimana Pak Penjaringannya Apakah sudah ada Siapa yang menerima Atau dalam proses Mestinya tentu Sudah ada Sudah ada Yang kemudian Sudah Karena ABD kita itu Berbasis kinerja Tidak bisa Merancangkan Sesuatu Yang kemudian Tidak ada Usulannya Tutup Berdasarkan usulan Dari Masyarakat Kemudian Kemarin Harus antri Terus kita Perbesar Untuk W-nya Apakah ada Kesulitan Pak Dalam Mewujudkan hal ini Terutama Tadi Bapak Mengatakan Wilayah Apa namanya Katakalah Luasan yang terbantas Sehingga harus Diakali sedemikian rupa Sejauh ini Kesulitannya seperti Ya Menurut saya Itu soal teknis Tapi Menurut saya Bisa diatasi Di lapangan Dan Mulai ramah pun Juga kemudian Karena dia membutuhkan Dia juga cukup Akomodatif Untuk perbaikan Jamban itu Oke Satu yang penting juga Yang Bapak sampaikan Tadi ini Melibatkan masyarakat Agar roda perekonomian Juga bergerak Di sana Dengan kelompok Sudah daya masyarakat Yang dilibatkan Di sana Nah ini Mekanismenya Seperti apa Pak? Ya Sebelumnya Dibentuk dulu Kelompok-kelompok Masyarakat Untuk mengerjakan Jamban Biasanya Dibagi perwilayah Kemudian Pemerintah Kota Menjaring usulan-usulan Itu Dari Kelompok ini Kemudian Diajukan ke Pemerintah Kota Surabaya Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kemudian Dari situ Kemudian Dibelanjakan Seturut Kecukupannya Ya Seturut kebutuhannya Maksimal Pembuatan jawaban ini Di angka 4.400.000 Oke Ya itu Kalau pengerjanya Sekitar Berapa jam Itu selesai Oke Tentu Pada saat Membuat aturan ini Kemudian ada Kondisi ideal Jamban yang ideal itu Yang seperti apa Begitu ya Nah ini seperti apa Pak? Ya jamban ideal itu Pokoknya Orang merasa nyaman Untuk Menunaikan hajatnya Dan kemudian Dia tidak perlu lagi Keluar rumah Sehingga setiap saat Misalkan Dia pergi ke belakang Itu Ada tempat yang Memang khusus Itu yang pertama Yang kedua Terjamin kesehatannya Terjamin sanitasinya Sehingga Larinya gak kemana-mana Kemudian ada penampungan Dan sebagainya itu Ya Oke Makanya resapan airnya Pun juga kemudian Harus dibangun juga Oke Jadi memang Tidak hanya Jambannya saja Ada resapan Dan juga Perinti lain-lain Yang harus Ikut bersama Begitu ini juga Ada septi tank Kemudian ada Resapan air Kemudian ada Kloset Ada kemudian itu Karena kita juga punya Program instalasi Pengelolaan air limbah Ya Pak Ya bisa disinergikan Juga dengan itu ya Oke Pak kalau Untuk sebarannya Sendiriku Sudah ada 8 ribu Seperti yang disampaikan tadi Ini rata-rata Di daerah mana Pak? Emang di Bantara? Semua Semua di area Di Surabaya Surabaya ini terdiri Dari hampir 9.500 RT Jumlah RT Kemudian 1.460an RW 154 kelurahan Ya Kemudian 31 kecamatan Dengan jumlah penduduk Sekitar Sekitar 3 juta Sehingga Ada warga juga Yang kemudian Merasa Belum memiliki jamban Oke Yang inilah yang harus Kemudian dikerjakan Nanti kita akan bahas lagi Usai Jedah Pak Kalau untuk mengatasi Permasalahan ini Tentu Surabaya ini kota besar Ada juga orang lain Yang merantau ke sini Tentu mereka tidak punya KK dan KTP Surabaya Dan mungkin juga Mereka tidak punya jamban Solusinya seperti apa? Karena kita Membahas terkait dengan Kesehatan dan sanitasi Kita akan bahas Untuk Anda Usai Jedah Tetaplah Di Dialog Titik Tengah Spesial Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Dialog Titik Tengah Spesial Kita masih membahas Bangun Jamban Warga Tidak Mampu Bersama Pak Adi Sutarwiono Ketua DPRD Kota Surabaya Tadi sudah Dijelaskan Memang mengalami peningkatan Di tahun ini Untuk porsi anggaran Yang digunakan Untuk mempercepat Proses jambanisasi ini Nah kemudian Pak Kalau kita ingin Mengatasi permasalahan ini Untuk meningkatkan Taraf hidup Dan juga kesehatan masyarakat Surabaya ini kan kota besar Banyak juga orang Dari daerah lain Yang datang ke sini Mereka juga tidak punya Jamban yang layak Ini bagaimana kita Menyelesaikan permasalahan Salah satu solusinya Membangun jamban Secara kongguna Saya menemukan Misalkan di beberapa kampung Yang Pembangunan MCKnya Itu diperuntukkan Peruntukkan Untuk warga Beramai-ramai Secara bergantian Dibangun Lebih dari tiga Misalkan Untuk bisa Ada kamar mandinya Ada Kemudian Cambannya Kemudian ada Fasitas yang lain Sehingga Kalau warga masyarakat Bisa menggunakan Secara bergantian Apakah ini ada Anggaran khusus juga Atau masuk ke dalam Termasuk itu Termasuk itu Termasuk ke Yang anggaran Tahun 2023 Apakah kemudian Akan ada rencana Untuk menggandeng Pihak lain Khususnya untuk Mengcover warga Yang non-Surabaya Untuk bisa Membangun Fasilitas yang layak Sebetulnya Kalau kita membaca Di perpaling Nomor 115 Tahun 2022 Ini Sarannya Asalkan Dia tidak Memiliki jamban Kemudian Warga Surabaya Yang dibutinikan Dengan kartu keluarga Atau serat ketangan domisili Serat ketangan domisili Tidak harus Warga Surabaya Yang kemudian Dijaring Dari Kelompok-kelompok Masyarakat Yang mengusulkan Untuk Pembangunan jamban itu Jadi sebenarnya Ini tidak sulit ya Pak ya Tidak sulit Perwali 115 Tahun 2022 Ini lebih mudah Lebih mudah Sehingga kemudian Kuotanya Itu bisa cukup banyak Yang sebelumnya Ada sasarat Misalkan Untuk ada surat tanahnya Tidak Harus Ada penyataan Tidak dalam sengketa Dan sebagainya itu Oke Ya sebetulnya Kalau warga masyarakat Yang di Kurang mampu Kemudian Dia Menepati Satu rumah Belum tentu Itu adalah rumahnya sendiri Bisa jadi Dia sewa Bisa jadi Dia menepati Dipinjami Dan sebagainya itu Oke Tapi apakah Kemudian Masyarakat sendiri Yang belum memiliki jamban Sudah memanfaatkan Syarat yang Bisa dikatakan Sederhana ini Untuk meminta kepada Pemerintah Sehingga di lingkungan Mereka ini Ada jamban yang layak Itu kelihatan Dari loadingnya Dari 300 unit Di tahun 2022 ini Kemudian meningkat Sampai 8000 Tentu ada Banyak warga masyarakat Yang memohon Itu sama dengan Rumah tidak lehuni Yang pemohonnya Cukup banyak Di tahun 2023 Sehingga Kemudian Ada peningkatan Dari 800 Menjadi 3500an unit rumah Inilah Komitmen Dari Pemerintah Kota Surabaya Dari Wali Kota Surabaya Pak Erick Jayadi Dan kemudian DPRD Kota Surabaya Kita bersinergi Untuk Mengentaskan Kemiskinan Menanggulangi Berbagai kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Kesulitan Untuk memenuhi Termasuk Soal air bersih Di tahun ini Saya Melihat targetnya Sudah 99, Sekian persen Yang Pemerintah Surabaya Itu Yang teraliri Atau menikmati Air bersih BDAM Oke Jadi memang Hal ini Sangat penting juga Untuk kesehatan Masyarakat Kalau ini Punya Pemerintah Punya perhatian Khusus Untuk jambanisasi Ini Berarti ada sesuatu Ada sesuatu Yang dilihat Sebelumnya Permasalahannya Apa sebenarnya Sehingga ini Harus segera Dieksekusi Saya Tidak bisa Membayangkan Misalkan Ada satu Warga Misalkan Dia harus Waktu buang Mau Hajat Buang air kecil Buang air besar Kemudian malam-malam Harus pergi Ke rumah tetangga Atau kemudian Ke tempat ibadah Kalau kesulitan itu Dengan pemerintah Tidak bisa hadir Menyelesaikan Itu kan Sebetulnya Sayang Nah Di Surabaya ini Karena kekuatan Anggarannya Mencukupi Kemudian pemerintah Kita juga punya Komitmen Bersama DBAD Untuk hadir Kita coba Selesaikan itu Satu persatu Sehingga di tahun-tahun Kedepan Kita berharap Pemohon Jamban ini Semakin berkurang Karena indikasinya Mereka sudah memiliki Itu ya Pak Kalau di tahun 2023 Ini kan cukup Besar juga nilainya Cukup banyak Yang akan kita Bangun Target-targetnya Seperti apa Pak Apakah ada target Awal berapa dulu Yang dibangun Menurut saya Tergantung dari Skema Pembangunan Yang itu Sebetulnya Ada ranah Dari pemerintah Kota Surabaya Kita itu Pokoknya Sudah kita Ploting Anggarannya Dan kemudian Kita akan Melakukan Pengawasan Di lapangan Apakah sudah Terserap 100% Pengawasan DBAD ini Akan dilakukan Secara kontinu Dengan melibatkan Berbagai masyarakat Informasi Di berbagai masyarakat Dan pengawasan Dilakukan Dalam Setiap 3 bulan Sekali Sehingga Kita bisa Kontrol Sudah berapa Persen Capaiannya Dan sebagainya Kita juga Melakukan Inspeksi Mendadak Ke lapangan Untuk melihat Pembangunan Jamban Pembangunan Rumah Tidak Laihuni Untuk Mencek Apakah sudah Sesuai ketentuan Dan kemudian Mereka masyarakatnya Responnya Bagaimana Terhadap itu Pengawasan Terutama Pengawasan Anggaran Ini menjadi Penting Pengawasan Anggaran Pengawasan 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 Itu yang Menjadi Porsi DPRD Surabaya APBD Tahun 2023 Ini disahkan Tanggal 10 November Tahun 2022 Tepat Hari Pahlawan Sehingga Kami berharap Pemerintah Kota Surabaya Ini punya Waktu yang Cukup Longgar Untuk Menyusun Skema Pembangunan Skema Kegiatan Kegiatan Pembangunan Karena Ada berbagai Projek Projek Atau kemudian Kegiatan Atau program Yang tidak bisa Berhenti Sekalipun Hari libur Misalkan Memberian Bantuan Permakanan Itu harus Setiap hari Itu disperikan Tidak peduli Itu hari libur Harus Tetap Diberikan Oke Karena makan Kebutuhan dasar Seperti yang disampaikan Tadi Oke Kalau kita Berbicara Berkaca Dari tahun Sebelumnya Karena pengawasan Ini juga Sangat penting Apa yang harus Diwaspadai Pak Karena ini kan Bukan pertama Begitu ya Di tahun 2021 Juga sudah Di 2020 Juga sudah Apa yang harus Diwaspadai Pak Tentu saja Saya berpesan Dan DPRD Berpesan Agar penggunaan Anggaran itu Berlangsung dengan Tepat sasaran Oke Jangan sampai Kemudian Tidak punya jamban Tidak bisa dibangun Ternyata rumahnya Untuk kos-kosan Oke Itu kan Berarti Tidak tepat sasaran Artinya Kondisi real Warga masyarakat Secara objektif Itu memang Betul-betul Membutuhkan Oke Jadi jangan Dimanfaatkan juga Program pemerintah Untuk mengambil Keuntungan Ya memohon Misalkan Pembangunan rumah Ternyata rumahnya Untuk kos-kosan Oke Jangan sampai Seperti itu Oke Kalau kita melihat Apakah kemudian Keterlibatan masyarakat Melalui KSM Atau kelompok Suwada masyarakat Ini juga menjadi Salah satu trik Agar ini Pembangunan ini Berjalan sesuai Dengan Salah satu Bentuk pengerjaan Adalah dengan Suakelola Dan itu ada Aturan Yang memayungi Dan kemudian Pemerintah Kota Surabaya Wali Kota Surabaya DPRD Surabaya Juga berkomitmen Untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Ya Terutama sektor UMKM Termasuk ini Kegiatan zamanisasi ini Ya kemudian Itu dikerjakan oleh Warga masyarakat Tukangnya dari Warga masyarakat Tenaga kerjanya Kemudian bahannya Juga dari Beli dari Hasil UMKM Atau Toko-toko yang Merupakan toko rakyat Kemudian Diawasi oleh Masyarakat Dan kemudian Dari masyarakat Untuk masyarakat itu sendiri Terakhir singkat saja Apa yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Khususnya mereka Yang akan segera memiliki Jaman ini Pak Dengan zamanisasi ini Kita berharap Agar kemudian Pola hidup sehat Warga masyarakat Semakin meningkat Tidak membani Pencemaran di Saruan air Kemudian Membani Pencemaran di sungai Atau membani Lingkungan Kemudian Saya berharap Warga masyarakat ini Semakin nyaman Karena kebutuhan-kebutuhan Dasarnya Sudah semakin Terpenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya Itulah gunanya APBD Untuk kepentingan masyarakat Untuk kepentingan masyarakat Oke itulah Perbincangan kami Dengan Pak Adi Sitar Yono Ketua DPRD Kota Surabaya Terkait dengan Bangun jamban Bagi warga tidak mampu Kita harapkan Realisasinya benar-benar Tepat sasaran Juga bisa segera dirasakan Oleh masyarakat Akhirnya saya Anwarfu Adipamit Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda